Pasukan Rusia dalam video terbarunya yang dirilis pada tanggal 15 Agustus tahun 2024. Kembali melakukan aksi sweeping berpresisi tinggi mereka di kawasan Kurs. Dalam misi menambah jumlah populasi janda di Ukraina terbarunya. Pasukan Rusia yang berada di pangkalan terdekat. Diperintahkan untuk menampol sebuah tempat di wilayah di Kondratovka, Sumi, kawasan Kurs. Seperti tampak dalam video yang diambil pada tanggal 14 Agustus tahun 2024 oleh pasukan intelijen Rusia di wilayah Kurs. Di sini kita dapat melihat sebuah bangunan besar yang awalnya merupakan pos kamling pasukan Rusia. Disebutkan pada unggahan lainnya, bahwa tempat ini sebelum dikuasai pasukan janda bolong Ukraina merupakan pos perbatasan dan pengawasan Rusia. Namun sayang, takdir berkata lain. Pos ini kemudian dikuasai oleh pasukan Ukraina yang menyerang dengan mode orang gila. Disebutkan dalam unggahan, untuk merebut kembali pos kamling terbesar di dunia ini. Pasukan Abah Putin yang sengaja membiarkan tempat ini dijadikan sebagai tempat logistik dan persembunyian. Lalu mengirimkan jet tempur Su-34 dari landasan pacu. Tidak butuh waktu lama, pak pilot yang mendapatkan perintah langsung tancap gas dengan membawa paket murah meriah serba 35. Yaitu berupa beberapa unit bom jenis FAB-1500. Terbang beberapa saat, pak pilot yang geram karena dibangunkan ketika bobo pagi ini. Langsung melakukan aksi sunat berpresisi tinggi pada bangunan pos kamling yang digunakan pasukan janda bolong Ukraina untuk menyimpan senjata mereka. Tampak dalam video, sebuah serangan yang sangat presisi disusul ledak berhulu ledak tinggi langsung membuat tempat persembunyian sementara tersebut hancur lebur seperti bubur. Bayangkan bro, ente lagi tidur sambil ngences di pos kamling tiba-tiba ditabok istri pakai panci berhulu ledak tinggi. Saking gilanya serangan ini, kompleks tersebut rata dengan tanah, yang sekali lagi membuktikan bahwa seluruh apa yang bersembunyi di baliknya saat ini telah menjadi almarhum di sana. Seperti disebutkan dalam unggahan, serangan FAB-1500 dengan UMPC, bom penerbangan peledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal di Kondratovka, wilayah Sumi. FAB-1500 menyerang hanggar dengan peralatan apu. Bom pesawat berdaya ledak tinggi dengan modul perencanaan dan koreksi universal jatuh di Kondratovka, wilayah Sumi. Puluhan pasukan musuh dan persenjataan sukses dieliminasi secara cepat, imbu keterangan unggahan tersebut.